Alhamdulillah Awalnya dulu Pasien ya Sama-sama nyimak seperti ini gitu ya Dan memiliki beberapa Gangguan-gangguan yang berkaitan dengan medis Ataupun non-medis Dan mungkin kenapa Saya diberikan kepercayaan untuk memberikan Penjelasan termasuk beberapa Materi di dalam Materi patent daripada Rehabati ini Beberapa ada yang saya bikin Dan saya Sharekan kepada seluruh teman-teman Seluruh Indonesia Karena latar belakang saya pribadi adalah Sebetulnya bukan mantan dukun Karena saya belum pernah praktek perdukunan Namun mungkin Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Daripada almarhum ayah saya Saya adalah sebagai seorang ahli hikmah Kalau di kampung itu sebutnya Ahli hikmah Mungkin kalau di kita biasa disebut dengan dukun putih Dukun putih Yang tidak menggunakan Hal-hal yang Sifatnya seperti zaman dulu gitu ya Menyandali sebagainya Tapi menggunakan Amalan-amalan dan ayat-ayat Al-Quran Termasuk di dalam kitab-kitab Yang dipajari mungkin di beberapa Kesantret Nah Disitu saya dilibatkan dari Mulai usia 6 tahun Nah kenapa saya mengetahui Bahkan dulu saya Mungkin sekarang Kalau tidak rukiah mandiri Ataupun tidak digempur terus dengan Mengamalkan amalan-amalan sunnah Barangkali saya masih memiliki Kalau orang mengatakan Karomah gitu ya Indigo itu orang mengatakan Karomah gitu ya Atau kelebihan dari Allah Nah awalnya saya bangga Dengan indigo itu Karena saya bisa merasakan Mungkin kalau Sekarang dalam posisi seperti ini Dulu Saya bisa melihat gitu Disini ada Penampakan dan sebagainya Bahkan bisa merasakan Terus di japu Di japu itu mimpi yang jadi kenyataan Gitu ya Nah misalkan mimpi hari ini Nanti setahun kemudian Kok seperti pernah ke situ Itu sering seperti itu Mungkin di antara teman-teman Seperti itu ya Dulu Kadang-kadang ilmu tersebut Dimanfaatkan oleh teman-teman Sebagai Saya diperalat Untuk Dijadikan sebagai alat Untuk mengetahui masa depan Gitu Namun Indigo itu Sesuatu yang menyakitkan Ketika Kita sering Berinteraksi dengan Alam Astral Bahasa Bahasa metafisiknya ya Alam astral Maka Ketika kita sering Berinteraksi dengan mereka Biasanya Saya pribadi itu Atau orang-orang yang indigo Biasanya sakit Sakit lima hari Atau seminggu gitu Karena melelahkan Biasanya sakit di area kepala Seperti itu Jadi Kayak perjalanan Kita melakukan perjalanan Yang sangat jauh Capek ya Seperti itu Nah jadi Hal-hal seperti itu Kita sudah dilibatkan Jadi mulai sejak kecil Mulai misalkan Dari proses Dulu rukiah syariah Mungkin kalau zaman sekarang ya Mulai Kalau ada orang gila Datang ke rumah Jadi setiap hari itu Tamu itu Terus berdatangan Gitu ya Kalau ada yang kecurian Kehilangan motor Mobil Atau emas gitu Biasanya datang ke rumah Lalu ada Piring kecil Berlafaskan Arab Ditulisi Lalu dikasih tinta Maka Raja Yang bisa melihatnya itu adalah Orang-orang yang Masih belum balik Termasuk anak-anak kecil Maka saya sudah dilibatkan Dengan metode-metode Pengobatan seperti itu Dan saya bisa melihat Mungkin kalau dalam film Lampir itu Kacalohpian gitu ya Itu Seperti melihat Dengan nyata Awalnya siluet Lama-lama jadi Bentuk Asli Jasad seseorang Dan saya menyebutkan Kayak Orang yang melukis Untuk Kepolisian gitu Modelnya seperti ini Rambutnya seperti ini Seperti itu ya Nanti Ayah saya tinggal mengatakan Kenal gak dengan orang itu Oh itu tetangga saya Seperti itu Nah itu cenderung Beberapa ada talbis iblis Ada tidaknya Tidak benarnya juga Bahkan terjadi Fitnah dari sebagi Baik Saya tidak akan berlama-lama Di situ Maaf Remote ya Itu pointer Nah Di sini mungkin Kita bisa lihat Ada beberapa Contoh Daripada Ya rajah Ataupun Ajimat-ajimat Yang sering muncul Di masyarakat Ya Nah ini Di sini Ini yang banyak Beredar di masyarakat Termasuk Orang-orang mengatakan Ini boleh Karena ini Al-Quran Dan yang memberinya kan Pak Haji Yang ngasihnya kan Ustadz Seperti itu Nah Dulu ketika Almarhum saya Menjadi Seorang pengobat Itu banyak sekali Dari kalangan Ustadz-ustad Bahkan Ustadz-ustad Kondang Saat itu Datang ke rumah Hanya untuk sharing Tentang keilmuan Seperti itu Ya Nah jadi Di sini kita lihat Ini adalah beberapa Rajah Atau Sebuah Tulisan-tulisan Yang mana Ini kadang-kadang Kita sudah Tidak lagi Aneh ya Tidak asing Melihat huruf-huruf Seperti ini Namun ada juga Huruf seperti ini Di luar daripada Huruf-huruf hijaiyah Ini biasa disebut Dalam Bahasa Kadang-kadang Saya kaku ya Kelu Menyebut dengan Ahli hikmah Karena ahli hikmah Yang sebenarnya Adalah Rasulullah Ilmu hikmah itu kan Fikih Hadis Cuman Beredar di masyarakat Ilmu hikmah itu Ilmu-ilmu yang berkaitan Dengan rajah Padahal ilmu hikmah Yang sebenarnya Orang yang paling ahli Dalam bidang ilmu hikmah Adalah Rasulullah Dan para sahabat Yaitu Hadis Tafsir Apa itu Fikih Dan sebagainya Namun di masyarakat awam Ilmu hikmah itu Seperti ini Gitu ya Nah Saya akan Preteli satu per satu Gitu ya Untuk teman-teman disini Ketika nanti Ini pasti ini terjadi Benturan-benturan yang Sangat kontras Di masyarakat Apalagi beberapa kali Mungkin Sehabis melakukan Rukiah Ataupun ngisi Materi seperti ini Saya sudah siap Dengan konsekuensi Pulang tinggal nama Gitu ya Karena Pasti dibidik Dan dicari Gitu ya Beberapa kali Disidang gitu ya Dengan tokoh-tokoh Ataupun orang-orang Yang berkaitan dengan Menggunakan hal-hal Seperti ini Maka harus siap Teman-teman sebagai Da'i Di daerah masing-masing Takbir Ini sebuah tantangan Yang sangat luar biasa Dan ini Bukan hanya Wacana Bukan hanya Retorika Tapi Taruhannya adalah Bukan hanya Wajah kita Siap-siap Bonyok Turun daripada Mimbar Ya siap-siap Juga mungkin Nanti akan Ya Dibunuh Dari sebagainya Karena ini Berkaitan dengan Ekonomi Berkaitan dengan Apa Kehidupan ya Ataupun prestise Gitu ya Popularitas seseorang Akan padam Nah Jadi tujuan Daripada Rukiah Syar'iyah itu adalah Menghantam Orang-orang Yang sudah Merusak Tatanan Daripada nilai-nilai Al-Quran Termasuk di dalamnya Orang-orang Yang sudah direnggut Kehormatannya Ada beberapa Para perempuan Yang berangkali Dengan syarat-syarat Tertentu Ini dengan tujuan Transfer energi Tujuannya dengan Transfer ilmu Ada yang beberapa Harus silang kehormatan Kalau materi Sudah tidak aneh Gitu ya Girang 10 juta 100 juta Lain sebagainya Nah disini Kita lihat Ini seperti Huruf hijaiyah Tapi ini adalah Bahasa Aram Atau Suryah Puro Biasa disebut Oleh mereka Adalah Oleh dukun itu Adalah Sebagai Bahasa Para malaikat Atau bahasa Suryani Maaf kalau ada Ibu-ibu namanya Suryani Ya Seperti itu Kita lihat disini Ada huruf Seperti alif Alam alif Alif Alam alif Alam alif H Ini kalau kita Konversi ke dalam Bahasa Atau huruf hijaiyah Ini adalah Huruf alif Huruf za Huruf alif Huruf za Huruf ya Huruf lam Kalau kita gabungkan Akan membentuk kalimat Yaitu Membentuk kata Ajajil Ajajil itu adalah Iblis yang tidak Mau sujud kepada Nabi Adam Pada saat itu Dan ini saya Melihatnya di salah satu Pelapon rumah Salah satu pasien kami Dan ternyata Ya tadi Sebetulnya Lanjutkan aja Tadi udah bagus ya Udah itu bagus Tentang materi Tentang jimat ini Dan betul Mereka melakukan Sebuah Pelecehan Pelecehan Terhadap Ayat-ayat Al-Quran Dan termasuk Mengambil Sumpah Dengan Jin Ataupun Dengan syetan Nah ini Salah satunya adalah Sebagai alat Penjagaan rumah Nah disini Akhirnya mereka Membuat Sebuah abjad Yang berlafadkan Bahasa-bahasa Para malaikat Makanya tadi Kata Unai Ada beberapa Orang yang mengatakan Ini gak apa-apa Gak usah dikeluarkan Ini hodam malaikat Gak ada hubungan Antara hodam dan malaikat Hodam itu kan Pembantu dari kalangan jin Malaikat itu Apa Satu makhluk Yang tidak bisa diperintah Oleh manusia Gitu ya Seperti itu Nah ini kekeliruan Kekeliruan Yang selalu Diposkan oleh mereka Yang mengaku Ustadz Padahal dukun Makanya kadang-kadang Saya selalu Kelu Kalau mengatakan Mereka Ustadz Gitu ya Udah dukun Aja lah Seperti itu Maka fenomena Dukun Hitam Menggunakan Jargon-jargon Yang putih Misalkan yang tadinya Dia karena tidak laku Dengan maraknya Rukiah Syariah Maka berkamuplase Menjadi dukun putih Gitu ya Seperti itu Menjadi berpakaiannya Jubah Berjenggo Tiba-tiba Putih-putih Pakai kopiah Tapi ternyata Mengajarkan Hal-hal Syirkiah Seperti ini Ya Nah Ini Udah dalam bentuk Konversi Waktu saya tidak banyak Makanya saya percepat Ya Saya lanjutkan Ini Ada yang aneh Ada yang aneh gak Dari huruf hijaiyah Ini Ini Lihat Ini Ini bukan Bikinan saya Dan ini syarat Daripada salah satu Cara membuat Wafak adalah Dengan Membuat huruf hijaiyah Tidak beraturan Seperti ini Nah Ini harus Membentuk huruf Abajadun Abjad Abajadun Hawazun Hatoyakun Lamanun Nah ini Jadi harus Membentuk huruf Seperti ini Abajad Ya Abjad Abajadun Ya Bukan alif Bakta Sajim Haw Dan seterusnya Tapi harus seperti ini Karena kalau seandainya Misalkan Ini ada huruf Ta Di sini Maka ini Poinnya akan berubah Di sini Saya tuliskan Poin-poin Atau angka-angka Ini Namanya Penghuni Penghuni Daripada Poin huruf tersebut Misalkan Kalau huruf Ditulis huruf Iya Maka di situ Jumlah hodamnya Adalah 10 Gitu ya Nah Dan ini akan menjadi Sebuah hitungan Namanya Hisab Jumal Jadi nanti ada penghitungan Jadi kalau dulu Matematikanya merah Tidak akan lulus Jadi dukun Karena berkaitan dengan Penghitungan yang sangat rumit Nanti akan saya perlihatkan Saya tidak akan berlama-lama Di sini Nah Setiap huruf Abajadun yang tadi Abajadun Hawazun Ini mengandung Sebuah simbol-simbol Atau unsur-unsur Seperti apatar Of eng Ada huruf ini Mengandung unsur api Huruf ini Angka ini Huruf ini Mengandung unsur udara Huruf ini Mengandung unsur air Huruf ini Mengandung unsur tanah Makanya ada orang-orang Yang merajah Punggung seseorang Dengan tujuan Misalkan Pak Ustadz Saya sakit Selalu Masuk angin Maka dia akan Merajah Api Biar panas Badannya Di situ Ada kan Pernah lihat huruf Alif Alif Mim Mim Lam Seperti itu ya Itu tidak akan dimengerti Oleh orang-orang Yang tidak paham Berkaitan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bikin seperti ini Nah huruf-huruf yang ini Angka-angka yang tadi Yang saya sebutkan Di bawah huruf B Ada angka berapa Itu dimasukkan ke sini Dan memasukkan huruf-huruf Atau angka-angka Ke sini tidak sembarangan Asal ceplok aja Nanti ada Ada garis Yang melintang Dan itu syaratnya Contoh Misalkan Menaruh angka itu Angka satu itu Tidak boleh Langsung sembarangan Tergantung Dimana simbol Simbol itu Misalkan unsur itu Mau disisipkan Kalau unsur tanah Angka satunya harus dari sini Kalau unsur air Angka satunya harus dari bawah Satu Langsung ke Dua Ya Kesini Lalu Lalu Ini Ini Tidak kelihatan Kesini ya Satu Dua Tiga Keempat Nah ini Jadi ada Ada itu Ada maknanya tersendiri Ya Baik Saya lanjut Nah Apakah disini Ada yang pernah Datang Mungkin karena galau Ya Gegana Gelisah Galau Merana Diputuskan Atau oleh seorang perempuan Akhirnya datang ke Seorang Paranormal Atau dukun Lalu Tiba-tiba kita dikasih Sebuah Jampi Atau wirid Yang disitu Wiridnya Bacaan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ke Timur Kalau dibacanya Hari Kamis Menghadapnya Ke Selatan Itu Nah ini Bukan masalah Lapar Bismillahnya Tapi ada syarat-syarat Khusus Yang itu Tidak dicontohkan Oleh Rasulullah Sehingga Mengundang Kodam Untuk masuk Kedalam tubuh kita Jadi siapa yang salah Ya kita Mengambil sesuatu Dengan cara instan Misalkan Ingin Mendapatkan Perempuan Dengan cara cepat Maka digunakanlah Surat Yusuf Sebagai Jampi pelet Jampi pelet Itu Al-Quran Memang tidak salah Tapi ketika Diniatkan Untuk perkara-perkara Dunia Maka ini akan Mendatangkan Keburukan buat kita Ya seperti itu Nah jadi Ini Dan ini pun Tidak berhenti Sampai disini Ada juga Sampai dibuat Jimat Kalau untuk Dikonversi Kedalam jimat Ingat Dukun jaman now Ini sudah Ahli Sudah canggih Kalau dulu kan Huruf Arab Yang dimasukkan Kedalam ini Seperti tadi Alif Alif Mim Mim Ba Ba Dan sebagainya Sekarang Sudah dikonversi Dikonvert Kedalam angka Karena konon Karena konon katanya Banyak keluhan Kepada Pak haji itu Kepada Para dukun Tersebut Adalah Sering Tertinggalnya Dompet Para pemilik Jimat Di kamar mandi Gitu ya Betul kan Pernah ada Sarat-sarat Kalau Ada Jimat Yang berlapat Ke Arab Tidak boleh Dibawa ke kamar mandi Maka Ada sahabat saya itu Beberapa kali ganti ATM Beberapa kali ganti STNK Karena sering tertinggal Di rest area WC rest area Itu Kelemahan yang kedua Adalah Kita dijajah oleh mereka Diperbudak oleh mereka Secara tidak langsung Jadi kita Harus menyimpan Menghargai mereka Jangan dibawa ke kamar mandi Maka sekarang Jimat-jimat Jaman now Boleh dibawa ke kamar mandi Karena sudah dikonversi Ke dalam bentuk Angka Bukan huruf Arab lagi Seperti itu Jadi udah modern Nah Sekarang Ada lagi metode Pengobatan Dengan cara Getar handphone Ini Tata cara Mereka juga Untuk mendapatkan Keuntungan Dengan rukiah Syirkiah Jadi mereka Menjual Salah satu SIM Kartu SIM Kartu SIM itu Dikasih wafak Maka Satu kartu SIM itu Harganya 200 ribu Nanti dimasukkan ke handphone Lalu setiap hari Sehari dua kali Itu dimiskol Tapi tidak boleh Menggunakan Nada Arus Mode getar Misalkan Misalkan siapa ini namanya Pak Irfan Pak Irfan sakit Di area ginjal Maka setiap pagi Itu digetarkan Di ginjal Terrrr Sampai Sampai Itu mati Nanti Miskol lagi Terrrr Nah itu Seminggu nanti harus Transfer uang Kepada si Dukun tersebut Untuk apa? Untuk Terapi pengobatan Getar Energi handphone Yang sudah Kartu SIMnya Dilapati Arab Itu Kesirikan di zaman Modern Ya Seperti itu Awas Pradai Jangan diikuti Itu harus Transfer uang Berapa? Satu orang Misalkan Seminggu harus Transfer 500 ribu Kali berapa orang Itu udah Makanya rumahnya juga Mobilnya bagus-bagus Kan ya Itu di dunia Enak Tapi nanti di akhirat Digodok gitu ya Seperti itu Nah ini cara penghitungan Dari huruf Bismillah Dari lapat Bismillah ini Kedalam Kotak yang Sudah disediakan Ini tata caranya Ini yang disebut Dengan hisab jumat Cara penghitungan Metode mereka Tiga itu adalah Tiga kotak Ke atas Ke bawah Ke kiri Ke kanan Ditambah 786 Hasil penghitungan Dari lapat Bismillah Dikurangi 15 15 itu adalah Penghitungan rahasia Daripada Tiga kotak ini Hisab jumat Dibagi tiga Menghasilkan 774 Dibagi Dibagi tiga lagi Menghasilkan 258 258 Disimpannya disini 58 59 59 30 Ke sini Nah seperti itu Jadi tata caranya Seperti itu Belum lagi nanti Dikasih aksesoris Aksesoris Agar lebih menarik Maka dimasukkan Para malaikat Malaikat yang viral Jibril Mikail Israfil Biasanya gitu kan Di jimat-jimat Ada para malaikat Kadang-kadang Para sahabat Nabi Dimasukkan Seperti itu Nah disini biasanya Ada kata-kata Allahu kauluhul haq Allahu malikul Kauluhul haq Itu pasti Selalu ada Kata-kata itu Baik lanjut Nah dari bentuk-bentuk Wadah ajimat pun Memiliki makna tersendiri Tadi kan ada bentuk kotak Ada bentuk segitiga Dan lain sebagainya Nah ini Mungkin bisa dibaca Makna dan arti Daripada bentuk Wadah ajimat Dan setiap ajimat Pasti dibungkus Dengan kain Dan kainnya itu Biasanya berwarna-warni Ada putih Ada merah Ada kuning Ada hitam Biasanya kebanyakan Warnanya putih Dan hitam Apalagi untuk Kedikjayaan Atau kekebalan Biasanya dibungkus Dengan warna hitam Baik Kita percepat Nah ini Biasanya Rumus Yang selalu muncul Jimat Yang selalu muncul Di dalam semua jimat Ini namanya Raja Hatim Sulaiman Ya Kenapa selalu Dikaitkan dengan Sesuatu yang wah Karena Nabi Sulaiman Adalah salah satu Nabi yang memiliki Kemampuan di luar Daripada Nabi-Nabi yang lain Bisa berbicara Dengan hewan Bisa Apa Menyuruh para jin Gitu kan Seperti itu Maka Kelebihan-kelebihannya Itu digunakan Sebagai simbol Makanya Setiap simbol Itu pasti Mengandung unsur tertentu Bohong Kalau seandainya Di dalam satu simbol Itu tidak Tidak ada arti apa-apa Ada Ada misi tertentu Dalam sebuah simbol Ini misalkan ada simbol Parmusi Bulan bintang Sama lingkaran itu Bohong Kalau itu tidak ada Maknanya Pasti ada Makanya Kalau ada orang yang mengatakan Ini tidak ada Makna apa-apa Ya ini mah dibuat aja Bohong itu Pasti ada misi tertentu Baik itu misi dalam Simbol-simbol Satanik Ataupun Untuk Melancarkan Aktifitas Daripada syaitan Untuk Membuat kita Seolah-olah Seperti sakti Ya Seperti itu Nah ini Nah ini tadi Bentuknya Ada Lurus Panjang Dan kotak Ini kan tadi Simbol bumi Seperti itu Biasanya Ini digunakan oleh Para dukun itu Untuk Apa Untuk Penglaris Agar biasanya Rumah tangga harmonis Biasanya simbol-simbolnya Kotak dan Panjang Seperti itu Simbol kesejahteraan Kalau dalam Di luar ini kan Biasanya itu namanya apa Feng Shui Seperti itu Keberuntungan Nah ini tadi Yang saya sebutkan Angkanya tidak boleh Sembarangan Angka satu simpan di sini Enggak Ini biasanya Kalau kita tarik galis lurus Ini akan membentuk Seperti ini Tadi kan Satu Dua Tiga Empat Lima Kenapa enggak Satu Dua Tiga Kayak bilangan Apa Di matematika Waktu SD Enggak Harus seperti ini Ya Sehingga Akhirnya muncullah Orang-orang yang Mengambil Kerangkanya saja Maka dimasukkan Kedalam sebuah cincin Dan ini dijual bebas Dan online ada Harganya mulai dari 500 ke atas Ya Katanya ini sudah Berhodam Bisa digunakan Untuk apa saja Tergantung niat kita Ini cincin ini Sudah beredar Ini online Dengan simbol Seperti ini Ya Para da'i Misalkan sering diganggu Di jalan Beli ah cincin ini Gitu kan Seperti itu Gak usah lah Kita sama Allah saja Gitu ya Nah Kalau kita lihat Simbol itu Kedalam satu simbol Bagaimana Di dalam ini Kita lihat di Satanis Limbor Simbol satanis Atau luciferian Ya Jadi Secara tidak langsung Kalau kita melihat Kepada simbol Ini membuktikan Bahwa kita sedang Menyembah Setan Ya Secara tidak langsung Walaupun itu Lapatnya Lapat Arab Ya Baik Nah Disini juga ada Simbol-simbol Yang tadi disebutkan Yaitu Raja Hatim Sulaiman Ternyata Setelah saya Searching Cari-cari Ternyata ini berkaitan Dengan Unsur-unsur Kedewaan Ya Ada dewa matahari Ada dewa bulan Ya Jadi kayak Kaitannya dengan Dewa-dewa di Yunani Ya Maka disini ada Dikonversi ke dalam Angka huruf-huruf hijaiya Huruf-huruf Arab Maka akan membentuk Sebuah Lapat Nah disini kita lihat Ada Fardan Ada Dohir Ada Jabar Ini nama-nama jin Yang dimasukkan Kedalam cincin Kedalam Tubuh kita Nah maka Secara tidak langsung Kita sedang dijaga oleh Para jin Maka ketika dirukia Ada berapa kamu di dalam tubuh Ada 10 Ya udah ada 10 Dimasukinnya gitu kan Seperti itu Ya Nah ini Nah ini Simbol Rukiah-sirkiah Yang lainnya Seolah-olah Seperti Islami Disini ada Ini saya dapat Di luar negeri Di Malaysia Ya Itu disimpan Di jendela-jendela rumah Wallahu'alam Tujuannya mungkin Untuk penjagaan Disini ada Ayat kursi Dan kata Lapat Masya Allah Namun kita lihat Ini Gak mungkin ini Gak ada tujuan Setelah saya iseng-iseng Sebelum saya bakar Saya gabungkan Antara atas dan bawah Saya gabungkan Ternyata membentuk Segitiga Dan Mata satu Ya Dajjal Dan di bawahnya ini Ternyata ada simbol Setelah saya cari Ini ternyata Membentuk sebuah Hieroglyph Yang menandakan Dewa Amunra Atau Dewa Matahari Berarti sudah menyandingkan Antara Allah Dengan Dajjal Jadi bagaimana Mereka menghambakan diri Bukan hanya kepada Allah Tapi kepada Dajjal Kepada sang pelindung Di dunia Menurut mereka Ya Selain Allah Ini hati-hati Ini sangat marah Ustaz saya juga punya Di rumah Oleh-oleh Dari Jordan Dari Mesir Memang ini Kebanyakan oleh-oleh Dari sana Ya Seperti itu Cuman Saya tekankan sekali lagi Mustahil ada orang Menyimpan simbol Seperti ini Kalau tidak ada misi Saya yakin ada misi Di balik simbol-simbol Yang dicantumkan Contoh Kita mau membangun rumah Kita bentuk rangkaiannya Seperti ini Pasti ada tujuan Rumah itu dibuat Ya Dengan bentuk-bentuk Yang kita inginkan Pasti ada tujuan Di balik simbol Ataupun Gambar-gambar Yang kita buat Baik Lanjut Nah Ini Ada juga Para dukun Yang Membuat ayat-ayat Al-Quran Untuk pelek Salah satunya Ada di surat Mariam Yang Kurup awalnya Kalimat awalnya Kap Haya Ainsod Itu disandingkan Dengan Quran surat Asyara Ha Mim Ainsinkob Nah ini katanya Sebagai ayat Mahabbah Jadi kalau ini Kita punya istri Selalu selingkuh Maka Simpankanlah ini Di tasnya Maka akan kembali lagi Ya Atau punya suami Yang sering Jarang pulang Maka Amalkan ini Maka ini dia akan pulang Atau ada jimat Nanti akan saya perlihatkan Bentuknya Ayat-ayat Al-Quran Yang berputar Ya Seperti simbol Parmusi Tapi itu Ayat-ayat Al-Quran Itu namanya Jimat putar giling Ya Kalau ada kecurian di rumah Nanti si pencuriannya bingung Harus kemana Balik lagi ke rumah Termasuk suami Yang selingkuh Nanti balik lagi ke rumah Kok ini bukan rumah selingkuhan saya Seperti itu Baik Saya lanjutkan Nah ini Tadi simbol-simbol Jimat-jimat Daripada Yang mengatasnamakan Rukiah Syariah Sehingga membuat simbol ini Ini tadi beda dengan Simbol-simbol Dari huruf hijaiyah Yang biasa beredar Ini tadi jimat dari Bahasa Syuryani Seperti ini Ini nyata Ini saya dapat Dari teman dari Kalimantan Nah Di beredar juga Di kalangan kita Ada jimat asli Ada jimat palsu Orang jimat asli Saya sudah syurik Gimana jimat palsu Gitu ya Seperti itu Nah Biasanya jimat asli itu Cara pembuatannya itu Memakan waktu yang lama Dengan tata cara Yang luar biasa susah Nah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berapa kali ibu saya Merasakan keganjilan di rumah Nah Ini ada salah satu cerita unik Dari Dari jimat ini Ini fotokopian Dan ini disebarkan oleh Seorang santri Dari salah satu Pondok pesantren Nah Ibu saya ini Menjebarkan ini Karena dulu Ibu saya juga sama Marketing jimat Gitu ya Dari si akangnya ini Harganya 2 ribu Dijual 5 ribu Kepada ibu-ibu pengajian Jadi di waktu-waktu tertentu Maka ibu-ibu harus mandi Dengan air jimat ini Setelah saya baca Nah disitu biasanya ada Penjelasan dalam bentuk huruf Arab gundul Yaitu Ismul Adom Disitu kalau kita baca Terjemahan dari Ayat-ayat tersebut Itu jimat ini Berfungsi Untuk Mencegah dari berbagai Macam balai Dan 36 ribu penyakit Dokter spesialis Kalah dengan jimat Seperti ini Yang harganya cuma 5 ribu perak Gitu kan Nah Jadi hal-hal seperti inilah Yang masih beredar di masyarakat Kalau anak pengen pinter Maka Dimandikan dengan Air Jampi Atau air Ajimat Daripada Ustadz Dan sebagainya Nah ini hal-hal seperti ini ya Yang muncul di masyarakat Nah Kita lihat Saya ingin Ini Penjelasan Yang berikutnya Saya ingin fokus Teman-teman Di 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 poin 1 dan 2 saja Yang lainnya Jangan Jangan dilihat dulu Nanti nyub Kita lihat Poin 1 dan poin 2 Saya akan tampilkan Di slide yang berikutnya Kita lihat Kita lihat Kita lihat Ya Saya mundurin lagi Baik Apakah ada Angka 1 dan 2 ini Simbol ini Di simbol ini Ya Ini huruf P Dan bintang Ini huruf alif-alif Ada alisnya Dan huruf Ja Ini Ini nama Salah satu jin Yang menang Jin Jabar Ya Ini jin Fardan Nah jadi ini Dimasukkan ke dalam Satu simbol Agar apa Untuk katanya Untuk penjagaan Tapi ada orang-orang Yang mengatakan Ini bukan jimat Dan lain sebagainya Satu lagi Mungkin ini sering muncul Di masyarakat Ya Ini di warung makan Dan lain sebagainya Gitu ya Ini Katanya ini dari ustad Ya Ini tujuannya Untuk penjagaan Untuk wasilah Gak apa-apa Karena ini Asmaul Husna Memang Asmaul Husna Tapi kita Kita Preteli Satu persatu Disini Selain Asmaul Husna Ada sebuah kata Namanya Kitmir Kitmir itu adalah Anjing Daripada Ashabul Kahfi Disini di pinggir ini Adalah nama-nama Ashabul Kahfi Yang meninggal Bahkan nama-nama ini Menurut Para beberapa Para muspasir ini Kontroversi namanya Ya Seperti itu Satu lagi adalah Kalima Asmaul Husna Yang disandingkan Dengan anjing Apakah pantas Kalima Allah Yang mulia Disandingkan Dengan anjing Walaupun tujuan Daripada maksud Simbol anjing Disini adalah Anjing Sebagaimana Fungsi daripada Tugas anjing Itu adalah Menjaga Pasti ada tujuannya Lagi-lagi Dibalik simbol Pasti ada tujuan Terus Asmaul Husna Ini dibingkai Dibungkus Dengan simbol Bulu Merak Bulu Merak Itu adalah Lambang daripada Melektaus Atau Dewa Hera Yang ada di Yunani Kuno Apakah pantas Kalimah Allah Disandingkan dengan Simbol-simbol Kedewaan Disini lagi ada Tadi Sebagaimana Simbol kotak Segitiga adalah Simbol api Tujuan daripada Simbol api adalah Menyerang Makanya orang-orang Yang memiliki Ajimat-ajimat Di rumahnya Itu akan memiliki Gangguan-gangguan Yang Pasti akan berimbas Kepada jiwanya Itu akan nanti Berkaitan dengan Tajikiatun Naps Yang akan nanti Dibahas oleh Ustadz Nay Seperti itu Nah ini juga ada Terompah kaki Nabi Muhammad Kalau cuma Simbol tidak mengapa Tapi ini sudah Dikaitkan dengan Sebuah keyakinan Jika kita ingin Selamat dalam Sebuah kehidupan Sehari-hari Maka Usahakan dalam Sehari itu Melihat ini Satu menit Maka kita akan Selamat Ya Tertahan Daripada Gangguan-gangguan Di Apa Di dalam Perjalanan karir Dan sebagainya Ya Saya tidak berani Menjelaskan yang lainnya Mungkin saya skip aja Ya Nah Ada juga disini Jimat-jimat Yang berhasil kami cita Termasuk disini juga Kalau di slide saya itu Ada bambu petuk Bambu petuk itu Bambu yang ketemu Gitu ya Termasuk ada Materi tentang Rajah juga Ada rajah-rajah Yang sampai Ada orang Yang rela menulis Huruf Ayat Al-Qur Apa Ayat kursi itu Dipunggung dengan Menggunakan besi panas Jadi bukan dengan Tulisan Arab lagi Tapi dengan Menggunakan besi panas Ya Mungkin itu ada Tujuannya Ya Seperti itu Ada juga Yang menggunakan Datang kepada Para Menganggap itu Perukias Syariah Itu Memasang susuk Atau dibuka Aura Hati-hati Hal-hal Seperti itu Ada juga Sekarang Jimat-jimat Modern Selain tadi Yang saya sebutkan Lewat Apa Lewat Kartu SIM Ada juga Dengan menggunakan Sekarang Gelang Magnetis Ya Itu kan Awalnya kita Menganggap bahwa Itu tidak apa-apa Namun ada Beberapa pasien kami Yang akhirnya Dia menjadi Ketergantungan Terhadap gelang tersebut Ketika dia Tidak menggunakan Gelang tersebut Misalkan Datang ke undangan Lalu pulangnya Dia sakit Akhirnya dia mengatakan Tuh kan Gara-gara tidak pakai gelang ini Saya jadi sakit Nah itu hal-hal seperti inilah Kesirikan di zaman Modern sekarang Selain daripada Bentuk-bentuk Kalimah-kalimah Ajimat yang dituliskan oleh Para dukun Ya Nah Ini pengaruh ajimat terhadap Mental manusia terakhir Ya Yang pertama adalah Rumah tangga selalu ribut Dan tidak harmonis Ya Panas Hawanya Yang kedua Ada anggota keluarga Yang idiot Indigo Gila Dan stres Ya Mungkin Ustadz Nain nanti akan bercerita Tentang adiknya ya Bagaimana pengaruh Ajimat terhadap Gangguan Kejiwaan Yang ketiga Akal sehat Terganggu Tidak bisa membedakan Mana baik Mana buruk Nah ini Dalam Al-Quran Surat Asam Ayat 8 Jadi akal kita diserang oleh syetan Sehingga kita tidak bisa membedakan Mana baik dan buruk Akhirnya Yaudah jadi preman Dan sebagainya Yang keempat Sulit mendapatkan jodoh Atau dicintai jin Ada yang masih jomlo disini Jangan sampai jadi jomlo menahun Atau jones Jomlo ngenes Jadilah jojoba Jomlo-jomlo bahagia Atau jomlo sampai halal Baik Yang berikutnya Rezeki seret Emosi tidak stabil Yang keenam Berat untuk ibadah Yang ketujuh Resah Was-was Susah tidur Yang kedelapan Badar tremor Selalu bergetar Atau struk Yang kesembilan Bangun selalu kesiangan Dan susah bangun subuh Disini yang selalu dibangunin terus Jangan-jangan Gitu kan Periksa Takbir Baik Kesepuluh Impoten Bagi yang sudah menikah Laki-laki Yang kesebelas Ketakutan Kesedihan Dan selalu merasa Kesulitan dalam hidupnya Tidak ada jalan keluar Ya Tidak ada Apa Wayar Zuku Minai Selayah Tasib Rezekinya selalu susah Gitu ya Tidak ada Apa Rezeki yang tidak disangka-sangka Itu sulit Ya buat dia Yang kedua Yang kedua belas Susah Sakaratul Maut Nah Jadi Terakhir Sebelum ditutup Jam 7 pagi Tahun 2016 Saya pernah didatangi oleh Satu rombongan keluarga Pakai mobil Katanya Tolong Rukiahkan Saudara saya Udah 3 hari Tidak bisa meninggal Jadi Pengen meninggal Sampai di Rukiah Setelah saya datang Kesana Itu Dia berada di tengah rumah Dikelilingi oleh Ibu-ibu Bahkan katanya Ini sudah di Rukiah Bahkan Jinnya sudah dimasukkan Ke botol Gangguan jinnya Sudah dimasukkan Ke botol Oleh para ustad Tapi masih seperti ini Bagaimana ini ustad Saya datang kesana Itu sedang dibacakan Yasin oleh ibu-ibu Kata saya Bu Lagi apa Lagi baca Yasin Ustad Udah berapa hari Udah 3 hari Setiap pagi dan petang Kami membaca Yasin Biar apa Biar cepat meninggal Ini si bapak ini Kasian katanya Lalu Saya suruh bawa ke kamar Ibu-ibu saya suruh pulang Saya ngobrol dengan keluarganya Saya cek Ini Tata cara Pengecekan Untuk para da'i Ketika menghadapi Orang-orang Yang ingin di Rukiah Jangan main Rukiah Ya Tanya dulu Diagnosa dulu Barangkali yang pertama Tanya bab Sholat Bagaimana sholatnya Karena sholat fondasi kan Ini yang akan Menjaga Kita Dari perbuatan keji Dan munkar Ternyata sholatnya Bolong-bolong Yang kedua Barangkali ada Benda-benda kesyirikan Coba ustaz Lihat di lemari Itu saya takut Itu apakah Benda-benda tersebut Jimat bukan Saya buka Disitu ada Kantong Dari kain Dibuka ada Batu akik Ada jimat-jimat Yang dilaminating Berlapatkan huruf Arab Bertinta merah Ada juga Keris dua Lalu saya mohon izin Saya mau menghancurkan ini Dipersilahkan Kerisnya Tata cara menghancurkan jimat Yang pertama Ambil air wudhu Lalu lakukan Doa penjagaan Al-Mu'awizatain Dan ayat kursi Tiupkan ke telapak tangan Usapkan ke seluruh tubuh Lalu Kita kumpulkan jimat Yang akan dihancurkan Kita ludahi jimat tersebut Untuk menghinakan Bahwa kita sudah tidak Bergantung lagi Kepada beliau-beliau ini Habis itu Lalu kita Bacakan ayat kursi Mau trikul Boleh silahkan Lalu kita bakal Bakar Setelah dibakar Kalau dalam bentuk besi Dikubur Karena khawatir Nanti akan dimanfaatkan Oleh yang lain Kalau dalam bentuk besi Dipotong-potong Atau diboyengkokkan Agar tidak berbentuk Seperti aslinya Seperti itu Cara menghancurkan Ajimat Tata cara Atau tutorialnya Jadi jangan sampai Kita langsung Main bakar aja Khawatir nanti Apalagi kita punya Gangguan jin nasab Nanti Kita masih lemah Kina ke kita Lalu kita edukasi Keluarga yang memiliki Jima tersebut Tentang bab akidah Dan ketauhidan kepada Allah Jadi luruskan lagi Sama kita Habis itu Kembali kepada cerita tadi Setelah dibakar Saya Rukiah Ternyata masih belum ada Perkembangan yang signifikan Setelah 20 menit Di Rukiah Saya nanya lagi Apakah ada hal lain Ustadz Kalau seperti ini Gimana Ternyata dia masih Menghambakan diri Kepada satu sosok Makhluk Yang menurut dia Adalah berjasa Terhadap kehidupan Ekonomi rumah tangganya Itu ada sosok foto Seperti jeneral Itu katanya Dunungan Atau atasan dia Waktu dulu Maka dibuat lukisan Setiap pagi Dia hormat Dan seperti ada Sebuah penyembahan Katanya menghargai Akhirnya saya boleh turunkan Lalu saya bakar Luar biasa Saya lanjutkan Rukiah Kepada Bapak tersebut Dan terjadi Sesuatu yang luar biasa Dia kembali Seperti pit Seperti mau bangkit Lagi Nyakar ke saya Dan memperlihatkan Seperti wajah-wajah Ekspresi hewan Kayak monyet Lalu kayak harimau Setelah itu Mulai dingin Kakinya Lalu saya suruh Anaknya membaca Kalimat toibah Dan Alhamdulillah Meninggal Saat itu juga Ya Ada yang Alhamdulillah Ustaz Ayah saya bisa meninggal Dengan mudah Katanya gitu Ada juga anaknya Yang nangis Seperti itu Jadi Inilah yang menjadikan Dia susah Sakaratul maut Allah ingin memberikan Pelajaran kepada Keluarganya Lewat ayahnya tersebut Ya Tidak bisa sama sekali Dan Matanya melotot Ininya Mengangak Gitu Kaget mungkin ya Baik Itu saja barangkali Mungkin Penjelasan dari saya Mengenai Rukiah syirkiah Dan bukti-bukti Daripada Kesirikan yang Beredar di masyarakat Barakallahu fikum Terima kasih Takbir 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 Saya doakan Mudah-mudahan Teman-teman Berikan keistikomahan Kekuatan Dalam dadanya Untuk memberantas Kesirikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Menggelora sekali ya Masya Allah Oh ya Beliau adalah pakar Yang mengetahui Seluk beluk Bagaimana Kebatilan Dan bagaimana Kerusakan Yang ditimbulkan Oleh amalan-amalan Yang menyelesihi Sunnah Yang Mubarakat Dan sangat berseberangan Sekali dengan Rukiah Syirkiah Ternyata Rukiah Rukiah syariah Rukiah syirkiah Tersebut Maka inilah yang disebut Oleh Nabi S.A.W. sebagai Inruko Wattamaim Wattualah Syirkan Sesungguhnya Rukiah itu Mantra-mantra itu Ya Ajimat Ajimat Dan sihir itu adalah Kesirikan Saya baru sadar Kalau saya berdiri Di antara Da'i-da'i Dari seluruh negeri ini Ahlan Selamat datang Di kota Bogor Ini dari NTT Dari Jambi Tadi saya dengar Dari berbagai tempat Di seluruh Indonesia Masya Allah Mudah-mudahan pulang Kembali ke daerahnya Membawa ilmu Yang bisa disebarluaskan Yang bisa ditanam Di sana Insya Allah Menjadi pohon jariah Yang luar biasa Ya Ya Iwas kalian Setelah Ustadz Ardi Membahas tentang Rukiah Syirkiah Kita akan Masuk ke dalam Detail Yang lebih Dalam lagi Lalu bagaimanakah Model Rukiah Syariah Yang sesungguhnya Ya Rukiah Syariah Yang sesungguhnya Itu simple Hamba-hamba Allah Yang dimuliakan Pertama Apa itu yang dimaksud Dengan Rukiah Syariah Rukiah Dari bahasa Arab Yang artinya Ruko Ruko itu mantra Jampi Ya Bacaan-bacaan Yang diyakini Menyembuhkan Jelas Itu adalah Kesirikan Karena kesembuhan Hanya datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Asyafi Ya Iwa sekalian Maka ada Jampi Yang sesuai Dengan Syariah Islam Atau Rukiah Yang tidak Menyelisihi Syariah Islam Ini Keywordnya Diperhatikan Jadi kalau ada Rukiah Yang menyelisihi Syariah Maka itu Adalah haram Jika ada Pengobatan Dalam Bentuk Pengobatan Ruhani Atau Rukiah Atau Mengatasnamakan Rukiah Tapi dalam Praktiknya Ada keharaman Maka Rukiahnya Haram Jelas ya Maka ada Empat jenis Hukum Tadi Lima Bahkan Ada Mubah Ada Sunnah Ada Haram Ada Wajib Ada Syirik Bahkan Tertinggi Itu adalah Syirik Nah Kalau Rukiah Syariah Cirinya Yang pertama Disepakati Para ulama Yang Sahih Adalah Menggunakan Bacaan Al Quran Bukan Salawat Bukan Zikir Bukan Bahasa Sunda Bukan Bahasa Jawa Bukan Bahasa Buhun Atau Apa Tetapi Menggunakan Bacaan Al Quran Porsinya Lebih Dari 70% Bukan Salawat Salawat Adalah Mengantar Doa Mukaddimah Awal Ketika Kita Berdoa Termasuk Rukiah Pun Berdoa Diawali Dengan Hamdalah Basmalah Salawat Wudhu Salat Rukiah Adalah Dengan Al-Qur'an Al-Qur'an Adalah Kalamnya Yang Agung Sebentar lagi Kita masuk Ke dalam Detailnya Kemudian Yang berikutnya Doa Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Contohnya Apa Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba'sa Ispi Wa Antasyafi La Sifa'an Illa Sifa'uk Sifa'an Layu Dan Yang Paling Penting Rukiah Tidak Mengklaim Dirinya Yang Menyembuhkan Tetapi Allah Ta'ala Yang Menyembuhkan Hanya Kalau Dibatasi Tiga Saja Ciri Rukiah Syariah Ini Niscaya Bakal Banyak Orang Yang Klaim Saya Rukiah Syariah Sebagaimana Buntur Bumi Beberapa Waktu Silam Dan Sudah Allah Tenggelamkan Orang Orang Yang Membawa Ajaran Di Luar Islam Akan Tenggelam Cepat Tenggelam Tetapi Islam Tidak Tenggelam Betul Ciri Syariat Islam Adalah Global Ciri Yang Lainnya Adalah Lokal Kalau Anda Membawa Rukiah Syariah Da'wah Rukiah Syariah Ini Dimana Saja Daratan Cina Eropa Afrika Australia Amerika Sama Semuanya Sama Ayatnya Sama Metodenya Sama Hukum Sama Dalam Rukiah Syariah Tidak Ada Kerjasama Dengan Syaitan Bentuk Apapun Maupun Jin Muslim Ataupun Jin Kapir Apalagi Kerjasama Dengan Manusia Muslim Saja Bisa Dihainati Apalagi Dengan Jin Yang Muslim Manusia Terlihat Jin Tidak Terlihat Banyak Diantara Dukun Itu Adalah Beragama Islam Apalagi Jin Islam Mungkin Banyak Diantara Mereka Lebih Banyak Lagi Adalah Syaitan Dalam Rukiah Syariah Tidak Ada Kerjasama Dengan Bang Sajin Ini Final Ini Fix Tidak Ada Perubahan Kecuali Orang Orang Yang Mencari Rupiah Rukiah Dan Rupiah Itu Mirip Sedikit Beda Iya Sekalian Kalau Orang Mencari Menginginkan Rukiah Syariah Pasti Ingin Pasien Cepat Sembuh Kalau Cari Rupiah Pasien Tidak Usah Sembuh Biar Apa Biar Balik Lagi Balik Balik Ini Adalah Ciri Rukiah Syari Kiyah Yang Resmi Pertama Menggunakan Nama Ibu Kandung Ada Persyaratan Untuk Memberitahukan Nama Ibu Kandung Yang Berikutnya Meminta Hewan Untuk Disembeli Sebagai Tumbal Berikutnya Memberikan Ajimat Dan Isim Yang Mungkar Yang Mungkar Itu bagaimana Yang Tercampur Aduk Antara Kebatilan Dan Dan Kebaikan Ada Al-Quran Ada Kotorannya Tadi Dijelaskan Iwas Selian Bagaimana Yang Murni Al-Quran Yang Murni Al-Quran Itu Masih Lafiah Tetapi Dalam Rukiah Syariah Yang Murni Tidak Ada Demikian Tidak Menggunakan Ajimat Kemudian Memiliki Hodam Untuk Diperintah Untuk Menyembuhkan Bisa Meramal Kemudian Bisa Membaca Fikiran Dan Memiliki Apa Namanya Pertunjukan 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 Yang Aneh Memberikan Amalan Amalan Yang Tidak Sesuai Sunnah Dalam Rukiah Syirkiyah Juga Ada Sihir Yang Dipraktekan Kemudian Ada Transfer Energy Kemudian Juga Ada Proses Aktivasi Atau Pengisian Atau Transfer Tenaga Dalam Kebatinan Dan Lain Lain Kemudian Cepat Penyembuhannya Tidak Banyak Bicara Tidak Banyak Nasihat Tidak Banyak Baca Baca Quran Kemudian Ada Mantra Mantra Yang Batil Yang Disampaikan Ada Pun Rukiah Syari Baca Ini adalah Al-Quran Itu Pasti Amalannya Adalah Amalan Sunnah Anda Bisa Klarifikasi Dalam Kitab Hadis Saat Ini Jaman Mudah Nomor Nomor Hadis Sahih Hasan Do'if Jelas Kemudian Sesuai Syariat Islam Apa Saja Praktik Rukiah Yang Tidak Sesuai Syariat Islam Atau Menyelisihi Syariat Islam Itu Bukan Rukiah Syariah Bukan Rukiah Syariah Apa Saja Yang Haram Dalam Syariat Haram Dalam Pengobatan Dokter Bisa Melihat Aurat Pasen Menyentuhnya Tetapi Perukiah Tidak Dokter Mengobati Jasad Perukiah Mengobati Hati Tidak 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 Urusan Dengan Jasad Kecuali Beberapa Poin Pengecualian Do'a Dan Dikir Jelas Dan Soheh Dari Dikir Dikir Minhajul Muslim Dikir Pagi Dan Petang Dari Dikir Al-Quran Tidak Tidak Bertasabuh Kepada Dukun Tidak Menggunakan Kris-Kris Tidak Menggunakan Batu Tidak Menggunakan Hal-hal Yang Sesuai Seperti Dukun Tanpa Ada Sihir Dan Mengajarkan Tawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Kita punya Waktu setengah jam Masih Semangat Kita Sekarang Akan Masuk Pada Buah Atau Intisari Dari Materi Pagi Ini Pagi Hari Sampai Tentang Mu'jijat Penyembuhan Dengan Al-Quran Bagaimana Sebenarnya Al-Quran Itu Bekerja Melakukan Penyembuhan Baik Saya ambil Musab Saya Apa yang Anda Bayangkan Apa yang Anda Fikirkan Tanpa Harus Berfikir Dulu Ketika Melihat Musab Ini Apa yang Terlintas Satu Satu Kata Saja Tebal Ketika Anda Melihat Al-Quran Aura Baik Obat Petunjuk Huda Ilmu Kitab Suci Apa Lagi Kalam Allah Apa Lagi Saudara Kurang Jelas Pertanyaannya Pertama Yang Yang Kedua Satu Kata Hadiah Mu'zizat Kenapa Tidak Terbayang Mu'zizat Saudara Sekalian Baik Sekarang Saya Bertanya Apa Fungsi Mu'zizat Menundukan Akal Pada Kebenaran Menundukan Akal Pada Al-Hak Suatu hari Nabi Musa Menghadap Fir'aun Fir'aun Abad ini Kira-kira Siapa ya Jangan di Indonesia Di luar Negeri Pemimpin Superpower Katakanlah Anda Suatu pagi Mendatangi Istana Putih Di Rusia Kemudian Anda Mendatwahi Presiden Putin Kemudian Presiden Putin itu Menolak Presiden Putin Menolak Kemudian Anda Seorang Nabi Maka Anda Keluarkan Satu Mu'zizat Itu yang Terjadi Dengan Nabi Musa Dia Menyantoni Fir'aun Dengan Gagah Berani Anak Muda Menyantoni Fir'aun Menyantongi Fir'aun Dan Fir'aun Menolak Dakwahnya Maka Dia turunkan Dia tunjukkan Satu Mu'zizat Dan Fir'aun Mengatakan Musa Kamu Menyihir Saya Nabi Musa Memiliki Empat Puluh Mu'zizat Satu Ditunjukkan Dihadapin Fir'aun Dan Fir'aun Tidak Tunduk Fir'aun Dengan Hawa Nafsunya Mengatakan Kamu Ini Adalah Menyihir Saya Maka Kemudian Apa Yang Dilakukan Saya Pun Bisa Menyihir Kalian Kata Fir'aun Maka Kata Nabi Musa Silahkan Maka Kemudian Pagi Besoknya Fir'aun Kemudian Berhadapan Dengan Nabi Musa Di samping Fir'aun Ada para Dukun Iya Ada para Para Dukun Jadi Mungkin Sebelah Sini Audiens Ini penontonnya Disini Para Dukun Ini Adalah Fir'aun Ini Nabi Musa Ulangi Ulangi lagi Ini siapa Penonton Para Dukun Ini Fir'aun Ini Nabi Musa Baiklah Kata Nabi Musa Silahkan Lakukan Kata Para Dukun Silahkan Musa Lemparkan Apa yang Mau kamu Lemparkan Kata Nabi Musa Silahkan Kamu duluan Maka Dukun Melempar Apa Tali Saya perlu Simulasi Agar Tali 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 Dukun Melemparkan Tali 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 Matanya Tersihir Maka Dia Takut Betul Fir'aun Eh Fir'aun Disini Audiens Melihat Ini Apa Ular Fir'aun Ular Tukang Sihir Tali Tali Dan Tongkat Baik Kemudian Nabi Musa Ketakutan Gimana Tukang Sihir Wajahnya Senang Gembira Nabi Musa Lari Tidak Turun Perintah Allah Lempar Juga Tongkat Musa Lempar Tongkat Tongkat Ini Berubah Menjadi Ular Sebentar Di hadapan Siapa Fir'aun Fir'aun Musa Audiens Dan juga Dukun Dukun Betapa Kagetnya Dukun itu Dan yang paling Kaget adalah Dukun Dukun itu Baru hari itu Matanya Tersihir Sesuatu Dan dia Mengatakan Ini bukan Sihir Karena saya Tukang Sihir Masuk Akal Menundukan Akal Sebentar lagi Akal kita Akan Tunduh Tukang Sihir Mengatakan Itu Bukan Ular Sihir Tetapi Itu Lebih Kuat Dari Sihir Dan Tidak Ada Yang Lebih Kuat Dari Sihir Kecuali Mu'jizat Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan yang Melemparkan Itu Bukan Tukang Sihir Tidak Mungkin Tukang Sihir Makan Tukang Sihir Itu Adalah Mu'jizat Apa yang Dilakukan Tukang Sihir Seluruh Tukang Sihir Itu Tunduk Bersujud Dia Mengatakan Kalu Amanna Kami Beriman Kami Beriman Kepada Tuhan Yang Menciptakan Semesta Raya Ini Tuhannya Orang Itu Dan Tuhannya Orang Itu Rabbi Musa Kenapa Dia Tidak Mengatakan Allah Belum Didakwahi Baru Ketemu Melihat Mu'jizat Yang Mu'jizat Itu Dia Tau Hanya Datang Dari Tuhan Yang Disebut Allah Subhanallah Maka Iwas Kalian Ayat Ini Menjadi Ayat Ayat Rukyah Untuk Membatalkan Sihir Yang Dipakai Para Ulama Al-A'raf Ayat 117 Sampai 122 122 Juga Dalam Surah Toha Ayat 65 Sampai 69 Nah Kita Sedang Berbicara Apa Ini Hamba Allah Yang Melihakan Pernah Anda Melihat Ular Memakan Kayu Pernah Anda Melihat Ular Memakan Rapiah Tidak Pernah Ya Ular Itu Makanannya Mungkin Ular Ataupun Daging Ketika Ular Makan Pohon Itu Tidak Masuk Di Akal Itu Hal Yang Tidak Pernah Terbayangkan Oleh Akal Itulah Yang Disebut Mujizat Nabi Musa Memukul Laut Maka Laut Terpecah Menjadi Dua Dan Ada Jalan Yang Luas Laut Utan Terbelah Menjadi Dua Maka Itu Tidak Bisa Dimengerti Oleh Akal Nabi Ibrahim A.S. Dilemparkan Kedalam Tunku Api 40 Hari 40 Malam Dan Dia Keluar Dalam Keadaan Sehat Sejuk Nyaman Allah 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 Perintahkan Kepada Api Membatalkan Ketetapannya Yang Awal Ketetapan Yang Awal Kalau Api Mendekati Objek Dia Akan Membakarnya Allah Perintahkan Kepada Api Untuk Tidak Pada Ketetapan Yang Pertama Di Amandemen Ya Wawasalian Ya Kenapa Allah Ta'ala Yang Memiliki Takdir Mengubahnya Sesuai Kehendaknya Nah Inilah Yang disebut Mu'jizat Saya Ingin Bertanya Dan Mohon Dijawab Semuanya Yang Faham Ketika Sihir Berhadapan Dengan Mu'jizat Mana Yang Menang Yakin Ibu Yakin Berapa Persen Keyakinan 100% Alhamdulillah Al-Quran Ini Apa Sihir Ada Nggak Di Masa Ini Kalau Anda Menemui Sihir Tukang Sihir Atau Korban Sihir Dihadapkan Dengan Al-Quran Mana yang menang Al-Quran Al-Quran Al-Karim Berapa Persen Harus 100% Kalau Tidak Kalau Tidak Cacat Iman Kita Cacat Iman Kita Ya Maka Suratul Baqarah Diawali Dengan Apa Dhal Zalikal Kitab La Ra 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 Fih Hudhal Lil Muttaqin Ini Adalah Kitab Yang Nggak Ada Keraguan Padanya Hudhal Lil Muttaqin Petunjuk Bagi Orang Yang Bertaqwa Siapa Orang Bertaqwa Ayat Berikutnya Alladzina Yuminuna Bil Ghoib Orang Orang Yang Meyakini Adanya Hal Yang Ghoib Dan Hal Yang Ghoib Hanya Tiga Yang Pertama Allah Jalala Yang Maha Goib Dan Makhluknya Dua Yang Pertama Jin Dan Malaikat Jin Adalah Seperti Manusia Hanya Tidak Nampak Malaikat Yang Taat Yang Kedua Adalah Hari Hari Yang Belum Ada Barjah Mahsyar Hisab Surat Surga Neraka Kodo Dan Kodar Maka Kalau Anda Beriman Kepada Hari Kiamat Dan Anda Tidak Meyakini Keberadaan Ada Jin Cacat Imannya Perhatikan Disini Lalu Bagaimanakah Mujizat Ini Bekerja Kita Harus Mengetahui Terlebih Dahulu Bahwa Konteks Disini Dibatasi Ada Jutaan Mujizat Dalam Al-Quran Tapi Kita Batasi Pada Proses Penyembuhan Atau Energi Penyembuhan Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu Batasnya Karena Waktu kita 15 Menit Lagi Al-Quran Turun Dari Luhul Mahfuz Ke Baitul Izzah Dalam Bentuk Yang Tidak Kita Ketahui Tapi Dari Baitul Izzah Kepada Nabi S.A.W. Kita Mengetahui Turun Dalam Bentuk Suara Bukan Dalam Bentuk Huruf-huruf Yang Meluncur Bukan Dalam Bentuk Kitab Atau Mushab Tapi Dalam Bentuk Suara Pertanyaannya Suara Siapa? Allah Menitipkan Kepada Jibril Jibril Kemudian Membacakan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ada yang Ajaib Di sini Allah Ta'ala Menurunkan Al-Quran Kepada Jibril Maka Jibril Dinobatkan Sebagai Pemimpin Para Malaikat Terhebat Sayapnya 600 Terbentang Dari Upuk Timur Ke Barat Dari Pasifik Ke Maghrib Di Maroko Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Kalian Tidak Bisa Melihat Jibril Dalam Bentuk Aslinya Jibril Terbang Ke Langit Secepat Kilat Membawa Wahyu Lihat Allah Titipkan Al-Quran Kepada Malaikat Terkuat Kemudian Malam Itu Saat Al-Quran Diturunkan Penuhi Dengan Kemuliaan Al-Lail Al-Qadar Pertanda Al-Quran Turun Malam Menjadi Mulia Dan Malam Itu Tetap Mulia Dari Tahun Ketahun Lihat Al-Quran Turun Kepada Jibril Jibril Menjadi Mulia Pada Satu Malam Malam Itu Menjadi Mulia Di Bulan Apa Ramadan Maka Bulan Itu Menjadi Mulia Tertahan Di Baitul Ijah Langit Yang Pertama Maki Langit Yang Pertama Terlindungi Dari Seluruh Jin Dan Setan Tidak Ada Satupun Jin Tak Bisa Dari Baitul Ijah Al-Quran Dibacakan Diturunkan Melalui Jibril Kepada Nabi S.A.W Saat Itu Muhammad Seorang Manusia Yang Al-Amin Yang Terpercaya Usia 40 Sedang Berada Di Gua Hira Maka Ketika Dibacakan Apa Yang Terjadi Saat Itu Manusia Itu Dinobatkan Menjadi Nabi Dan Rasul Terakhir Yang Masuk Surga Pertama Kali Sebelum Para Nabi Yang Lainnya Bahkan Berserta 70.000 Orang-orang Terkhususnya Luar Biasa Maka Nabi Muhammad Menjadi Manusia Dan Nabi Terbaik Sepanjang Masa Orang Kapir Mengakuinya Maka Nabi Muhammad S.A.W Membacakan Kepada Para Sahabatnya Para Sahabatnya Menjadi Generasi Terbaik Para Sahabat Itu Nanti Membacakan Pada Generasi Kedua Dan Ketiga Maka Tiga Generasi Terbaik Lahir Sejak Saat Itu Siapapun Yang Memegang Al-Quran Siapapun Yang Mempelajari Al-Quran Siapapun Yang Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Maka Dia Akan Menjadi Manusia Terhebat Maka Tidak Ada Satu Manusia Atau Akan Lapang Coba Bayangkan Saudaraku Sekalian Ada Seorang Anak Kecil Hafiz Al-Quran Usia Sepuluh Tahun Apa Respon Anda Ta'jub Hormat Masya Allah Sepuluh Tahun Anda Musun Tangan Kepadanya Hafal Al-Quran Mutkin Kita Merasa Tidak Punya Apa Merasa Tidak Berguna Hidup Ini Untuk Apa Empat Puluh Tahun Ini Melihat Seorang Anak Yang Hafal Al-Quran Menjadi Mulia Seseorang Dengan Al-Quran Maka Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawjah Mengatakan Tidak Ada Satu Penyakit Pun Bisa Bertahan Ketika Dihadapkan Kepada Al-Quran Masalahnya Saudaraku Sekalian Bagaimanakah Cara Pengobatannya Itu Apakah Dengan Dipeluk Begini Apakah Dengan Dikalungkan Apa Dibawa-bawa Tidak Yang Pertama Kita Sepakati Dulu Bahwa Al-Quran Itu Adalah Suara Seandainya Al-Quran Diturunkan Pada Gunung Maksudnya Huruf-hurufnya Ditulis Di gunung Atau Dibacakan Kepada Gunung Dibacakan Kepada Gunung Maka Tunung Itu Akan Tunduk Terpecah Belah Karena Takut Pada Allah Subhanallah Iwas Selian Maka Terapi Suara Adalah Terapi Maka Terapi Al-Quran Adalah Terapi Suara Hari ini Ditemukan Bahwa Suara Itu Bisa Mempengaruhi Otak Manusia Bahkan Tidak Hanya Otak Manusia Diketemukan Suara Itu Bisa Masuk Kedalam Sel Manusia Kedalam Inti Sel Kedalam Kromosom Kedalam DNA Lebih Dalam Lagi Ke ruang Genetis Dan Ada Penyakit Hari ini Ditemukan Yang bisa Masuk Ke ruang Genetis Atau Penyakit Genetik Atau Penyakit Keturunan Dan Belum Ada Obatnya Ketika Dibacakan Al-Quran Al-Quran Mampu Menembus Kedalamnya Dan Menghancurkannya Memperbaikinya Sampai Hari ini Saudara Penyakit Penyakit Keturunan Belum Ada Obat Al-Quran Bisa Memutus Siklus Kanker Sel Kanker Yang Ganas Sampai Hari ini Belum Ada Obat Di Turki Ada Satu Penelitian Dari Dr. Abdul Al-Kahil Beliau Berhasil Memvisualisasikan Kepada Dunia Bahwa Sel Kanker Pecah Ketika Dibacakan Al-Quran Di Indonesia Ini tidak jauh Kami sendiri yang mengalami Seorang diponis Kanker Tumor Otak Dalam satu bulan Sudah sebesar telur Di dalam kepalanya Sudah mendesak Sarap-sarap Penglihatan Dan keseimbangan Alhamdulillah Dibacakan Al-Quran Tidak sampai satu minggu Meledah Tumor tersebut Subhanallah Kemarin kami baru kembali Dari rumah sakit Untuk Mengecek kembali Keadaan beliau Subhanallah Alhamdulillah yang dimuliakan Dokter mengira Ini survival rate Atau bertahannya Hanya satu bulan Saat ini sudah masuk Ke bulan ketujuh Beliau masih hidup Dan sehat akalnya Masya Allah Iwa sekalian Kalau kanker saja sembuh Apalagi sakit pinggang Kalau tumor saja Yang ada di dalam tempurung Kepala yang sangat dalam Apalagi yang Nampak di permukaan Pasti Al-Quran bisa Menyembuhkannya Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimanakah caranya Hanya lima rahasia Yang pertama Bacakan Al-Quran Itu dengan suara yang keras Karena terapi Al-Quran Adalah terapi Suara Tidak bisik-bisik Tidak ragu-ragu Dibacakan dengan suara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iya ke nasta'in Ihdina sirat al-mustakim Sirat al-lazina an'ant alayhim Gharil maghubi alayhim Waladhalilin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alif lah amin Dan selanjutnya Sesuai ayat-ayat yang dipilihkan Nabi SAW Maka ketika dibacakan seseorang akan merasakan tenang atau gelisah Ketika dia tenang berarti tidak ada masalah Ketika dia gelisah, panas, takut, bergetar, bahkan marah Mungkin ada sesuatu yang marah Proyeknya terganggu di dalam Ketika terus menerus dibacakan Maka akan terjadi pergolakan, tarik menarik di dalam jantungnya Dan pergolakan di dalam perasaan ini akan mempengaruhi fikiran Sel-sel otak akan bekerja lebih banyak Dan kemudian aktivitas di otak ini akan menimbulkan asam lambung Mulas Dan kemudian Mulas yang tiba-tiba itu akan menghasilkan muntah Muntahan itu dorongan yang kuat ke mulut Yang akan membuat sirkulasi darah menjadi lancar Kepala tenang, mata menjadi terang dan penyakit-penyakit keluar Betul Ewa sekalian Setelah diruknya dan sampai muntah maka penyakit-penyakit pesikis hilang Saat itu juga Iwa sekalian Perhatikan apa yang anda rasakan ketika melihat gambar ini Baik Lihat pembandingnya Apa yang anda rasakan Lebih nyaman satu atau dua Coba kita lihat anda berubah pikiran apa tiga Lebih sejuk Empat Nyaman satu dua tiga tempat Dua tiga Lihat berikutnya Indah di mata Perubahan Ada rasa yang berubah-rubah enggak Alhamdulillah berarti masih punya perasaan Berikutnya Berubah enggak Berubah enggak Berubah enggak Walaupun cuma Alhamdulillah 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 Bedakah anda ketika melihat ini dan melihat ini Beda Begitulah Al-Quran Ketika Al-Quran mengatakan Masuklah kamu ke dalam surga Bedakah rasanya ketika anda mendengar Alhamdulillah 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 berbeda enggak satu dan dua ketika mendengarkan kata-kata tentang jannah kita merasakan kesejukan ketika mendengarkan tentang neraka berubah suasana perubahan-perubahan itu dirasakan oleh orang yang beriman tetapi seseorang yang belum paham belum mendengar sebelumnya di Jepang di Korea itu pernah ada tes orang bawa headset diperdengarkan pada orang yang belum pernah dengar Al-Quran banyak yang menangis di Amerika itu ada seribuan kontestan diperdengarkan Al-Quran dan diperdengarkan irama lagu dalam bentuk Arab ternyata perubahannya 20 sampai ke 80 persen perubahannya jauhnya Al-Quran memiliki keutamaan yang luar biasa dia adalah kisah tentang neraka dia adalah kisah tentang surga kisah-kisah yang menggelora yang akan mempengaruhi ruhani manusia di dalamnya ya maka ketika Al-Quran itu dibacakan itu akan mengandung perubahan yang luar biasa Al-Quran adalah kitab yang tidak pernah berubah tidak seorang pun manusia bisa mengubahnya dan keberadaannya mengubah kehidupan manusia Al-Quran ketika dibacakan dengan niat penyembuhan maka dia akan menjadi kesembuhan Al-Quran ketika dibacakan untuk mengadab setan maka dia akan menjadi adab yang sangat menyaksikan yang sangat menyakitkan yang sangat menakutkan bagi setan bahkan hampir setan terbakar ya ketika kita membacakan Al-Quran dengan iman dengan kekuatan niat ya di power of intention dengan khusyuh dengan doa di waktu-waktu yang mustajab di tempat-tempat yang mustajab maka hasilnya jangankan sihir-sihir sederhana ya maka sihir-sihir kelas berat seperti stuk, kanker, tumor itu pun bisa hancur dan itu bukan isapan jempol ya ini berhak dimiliki oleh setiap da'i berhak dimiliki oleh setiap kaum kaum muslimin Anda bisa baca Quran seperti Anda memiliki gudang senjata tetapi memainkannya adalah hal yang yang lain kita harus mengakrabkan diri kita dengan senjata tersebut bagaimana caranya? Nabi SAW adalah manusia, Nabi dan Rasul yang telah membuktikannya dia telah pilihkan ayat-ayat ini maka kalau kita bacakan saja hanya sekedar baca saja dengan niat mengobati Anda akan melihat perubahannya dalam hitungan menit tidak harus berjam-jam hamba Allah yang meliakan kadang Nabi membaca sambil meniupkan, kadang sambil menyentuhkan, kadang sambil menepuk ini adalah strategi yang dipakai oleh Nabi SAW itu tiga rahasia pertama yang keempat agar kita bisa optimalkan suara Al-Quran ini menjadi syifa bagaimana kita harus juga belajar bagaimana tipu daya setan dalam proses rukiah syariah kadang-kadang seseorang mengetahui ilmu rukiah lalu dia bacakan kepada orang yang sakit dia tidak melihat reaksi apa-apa maka dia putus asa Sadardi tadi mengatakan dibacakan tidak ada reaksi apa-apa yang sakarat tetap sakarat, tidak mati-mati kemudian dia bertawakal kepada Allah dia cek ternyata ada penghalangnya itu yang dimaksud dengan prisai ada penghalang Al-Quran dengan seseorang yang akan kita bacakan apa saja penghalang-penghalangnya hamba Allah kita akan bahas insya Allah besok pagi besok pagi insya Allah kita akan bahas apakah yang menghalang Al-Quran untuk masuk ke dalam ruang kolbu manusia mengetuk dan menggedornya serta merontokkan sihir-sihirnya saat ini insya Allah karena waktu kita terbatas saya berikan waktu insya Allah untuk tanya jawab dipersilahkan jika ingin bertanya dari sini dulu silahkan boleh silahkan panitia aturkan silahkan silahkan warahmatullahi wabarakatuh tadi ada satu kesimpulan bahwa terapi ini terapi suara dulu pernah mengikuti motivasi apa itu? NLP ya? kalau saya perhatikan semacam ada kesamaan kekuatan NLP ada pada induksi ya sehingga orang melakukan tingkat tingkat yang macam-macam sesuai dengan induksi yang diberikan baik tapi saya berpikir apakah itu salah satu bentuk sihir modern yang tadi? betul sihir modern yang tadi nah itu minta lebih penguatan penjelasan baik ya Neuro Neuro Learning Program Neuro Neuro apa? L-nya? ya Neuro Language Program ya oke NLP itu bukan bagian daripada pengobatan Islam jadi tidak terhubung dengan ini ya jadi ada pengobatan Islam itu Pak terapi Al-Quran ke kanan itu ada hipnotis hipnoterapi ya NLP dan lain-lain kenapa sama hampir mirip hamba-hamba yang melihatkan karena kesamaan kesimpulan mereka mengambil solusi mencari solusi untuk masalah di dalam ruangan genetis manusia di dalam ruang kolbu ini besok akan dibahas ada lima suara fitrah hawa nafsu fitrah takwa ada syetan ada malaikat ada akal di ruang kolbu ini itu adalah head office manusia yang mengontrol akal dan sopirnya otak ya maka otak ini mengontrol tubuh manusia itu sudah diketahui sudah dipelajari hanya mereka membuat satu hal baru bagaimana induksi atau pengaruh itu masuk ke dalam hati kemudian diprogram dengan semangat bentuknya apa motivasi atau sihir kata-kata yang kita gunakan adalah Al-Quran yang itu adalah kalamnya kalamu kalamullah jadi itu perbedaannya kenapa kemudian agak mirip karena rukiah ini ditrainingkan ditrainingkan ini apa agar dipahami oleh akal manusia untuk orang yang beriman tidak perlu penjelasan ilmiah untuk orang beriman tidak memerlukan penjelasan ilmiah tetapi penjelasan ilmiah sangat membantu orang-orang yang menuhankan akalnya seperti itu jawabannya jadi berbeda dengan NLV kalau NLV ini eksekutornya eksekutornya adalah kata-kata induksi kata-kata pengaruh sugesti kalau ini eksekutornya adalah Al-Quran adapun penjelasan ini hanya menerangkan bagaimana proses terjadi penyembuhan hancurnya kekuatan sihir di dalam kolbu manusia dan di dalam hipnotis NLV itu tidak masuk ke ruang jantung dia masuk ke dalam ruang otak dia masuk ke dalam ruang alpa tetra gelombang otak frekuensinya kalau Al-Quran itu masuk ke dalam ruang yang lebih dalam yakni kolbu manusia yang tidak pernah dibahas dalam kamus mereka seperti itu jawabannya kalau yang kedua ini apa ini kecil pernah semacam mantra atau apa yang diambil dari ayat dipotong-potong disambung-sambung betul itu apa kebagian juga dari ini dari Rukya kecil kan dikasih doa ya kecil ikut-ikut dia kayaknya ustaz dikasih doa dibaca surat yasin disambung disini disambung disini oke maksudnya apa dengan hubungannya dengan ini Rukya Rukya tidak misalkan begini kalimat yang saya ambil tadi bukan ayat Rukya contoh ayat Rukya itu misalkan pada surah Al-Baqarah 1-4 itu satu makna yang utuh Al-Baqarah 102 itu satu makna yang utuh kemudian Al-Jin ayat 1-9 itu satu rangkaian kisah yang utuh jadi tidak disambung tidak dipotong disambung dan dipotong dan ketika ada sambungannya itu dengan ta'awud ada ta'awud kembali kalau perdukunan itu adalah menyambung-nyambungkan menjadi maknanya yang berbeda misalkan gini la ilaha tarik nafas dulu ngapain tarik nafas memotong berikutnya illallah maknanya apa Tuhan itu tidak ada titik dulu dengan nafas illallah apa yang masuk saat nafas itu syaitan itu yang dimaksudkan tetapi dalam rukiah adalah potongan-potongan ayat yang Nabi SAW bacakan dan itu soheh jadi perbedaannya disitu perbedaannya disitu kalau dalam yang batil ini ada apa namanya ada potongan-potongan yang disambung kemudian hasilnya itu jadi tidak nyambung jadi kebatilan tetapi dalam rukiah yang dipotong-potong itu adalah sebagaimana Nabi SAW memotongnya misalkan lihat ini ini tidak ada kebatilan disini ini adalah satu penggalan makna yang utuh di dalam Al-Quran yang Nabi SAW pilihkan begitu ada lagi pertanyaan berikutnya silahkan saya tampilkan ayat-ayat rukiahnya silahkan 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 you are most welcome it's better in Indonesian language because our brothers Indonesia saya punya teman begitu ayahnya meninggal dia kayak keserupan begitu padahal tadi Ustaz menjelaskan bahwa orang menjadi syifa obat anti sihir dan pelet kayak tidak keserupan begitu tetapi dia hanya kayak keserupan kok bisa hanya hafiz urmah jadi yang pertama ada orang ada orang menghafal Al-Quran di kepalanya ada orang menghafal Al-Quran di hatinya betul tak? ada bedanya tak? hafal di kepala itu agar cepat hafal hafal di hati itu masuk ke hati dan mengubah dirinya dengan iman misalkan begini di kepala tapi di hati pernah melihat seorang imam baca Al-Quran dia nangis dia membaca dengan hati hatinya bersih hatinya bersinar dan menyinari hati yang lain tapi ketika di pikiran dia hanya di hafalan di pikiran bagaimana prosesnya? seperti apa yang tampil di depan ini ini adalah screen ditampilkan oleh proyektor data aslinya di laptop sana di harddisk di dalam ada prosesor yang menampilkan di screen proyektor ini yang tampil di sini ini hafalan yang keluar itu bisa dari kepala bisa dari hati sana yang jadi rukyah itu dari hati maka tidak heran ada seorang hafiz yang dikuasai syaitan bahkan ada seorang hafiz yang masuk neraka pertama kali orang yang masuk neraka pertama kali adalah empat orang satu seorang hafiz dua seorang alim ulama yang ketiga seorang suhada yang keempat ahli sedekah tetapi keempat-empatnya bukan untuk Allah menghapal untuk jadi seorang kori suhada menjadi seorang pahlawan bersedekah untuk jadi disebut seorang dermawan mencari ilmu adalah untuk ketenaran untuk disebut seorang ulama itu tidak masuk ke dalam hatinya beliau menyebutkan di Cianjur ada 3000 hektare tanah yang digunakan untuk pendidikan satu agama di luar Islam ngapain di sana orang menghafal Al-Quran digaji 20 juta per bulan untuk ngapalin Al-Quran padahal bukan orang Islam setiap tahun dikirim ke Madinah 40 orang 20 orang masuk Islam di sana 20 orang kembali lagi menjadi misionaris mereka hafal Al-Quran dengan kepalanya tapi tidak dengan hatinya saudaraku seandainya di hati itu ada Al-Quran niscaya syaitan tidak bisa bertahan di sana faktanya adalah Nabi SAW mengatakan syaitan senantiasa mengintai kolbu manusia ketika ada zikir maka dia menyelinap ketika tidak ada zikir maka dia mengasai kemudian yang kedua juga bisa dipahami akal dengan mudah sebelum dia menjadi hafiz dia siapa sebelum dia hafal Al-Quran dia siapa hafal 2015 2010 dia siapa betul hafal usia 40 ya usia 20 dia siapa mungkin dia seorang ilmu praktisi ilmu tenaga dalam mungkin dia adalah orang yang kena sihir yang syaitan sudah di dalam tapi dia sungguh-sungguh menghafal Al-Quran demikian jadi memang yang kami temukan ada hafiz Quran oh dulu kelas 2 SD belajar tenaga dalam belum ditawbati belum dirukyah maka syaitan masih masih ada dan mengintai dia akan gunakan ilmu Al-Quran itu untuk kesombongan didorong oleh syaitan ya seperti itu ya ibu silahkan boleh belakang dulu ada 2 agar 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 apa namanya agar adil silahkan 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 ini untuk materi kita besok ya sangat panjang silahkan silahkan langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin bertanya tentang khodam khodam silahkan ada gak sih khodam itu dari golongan orang soleh khodam golongan dari orang soleh orang soleh baik 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 keberadaan khodam ini mengganggu gak sih ya baik ya kalau misalnya amalan kita nih misalnya kita nih dihinggapi hodam misalnya kita ada hodam ya tapi amalan kita ini amalkan amalkan perintah Allah apakah mengganggu itu si hodamnya itu terus bagaimana kalau misalnya bisa dibawa itu si hodamnya baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hodam artinya pembantu laki-laki hodimah pembantu perempuan di Indonesia hodam identik dengan pembantu laki-laki dari jin jadi pertanyaan ibu tadi dikoreksi dulu bahwa tadi mengatakan apa adakah hodam itu dari orang soleh mungkin jin yang soleh jadi seluruh jin yang ada dalam tubuh manusia laki-laki atau perempuan itu statusnya syetan lebih tepatnya hodam syetan hodam syetan jin begitu kenapa haram bagi syetan tinggal di tubuh manusia kalau dia mengatakan saya ibadah ibadah lah pasti di tempatnya apa yang mengharamkannya surah al-jin ayat 6 ada laki-laki di kalangan manusia minta tolong kepada jin laki-laki dan jin itu tidak menambah kecuali dosa dan kesalahan jadi pasti syetan jin atau hodam yang ada dalam tubuh manusia itu kafir atau munafik munafik itu islam begitu yang kedua apakah dia mengganggu saat ibadah pasti mengganggu kalaupun dia membangunkan sholat tahajud pasti dia membuat subuh kesiangan begitu yang ketiga apakah bisa dikeluarkan dengan rukiah syar'nya betul ini pada bab rukiah untuk gangguan jin tadi ada gangguan jin ada sihir ada ain warakallahu fiikum alhamdulillah kita akan mulai kita akan lanjutkan sesi rukiah untuk semuanya nanti habis ashar mungkin ada tanya jawab yang belum terjawab ya insyaallah akan dilanjutkan materinya besok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh